Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Bethania sedang sakit. Bethania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Martha, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama dua hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke Judea. Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal. Namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, Mari kita pergi bersama Guru, supaya kita mati bersama dia.